KERIBUTAN TERJADI DI JALAN GERILYA SAMARINDA, KALIMANTAN TIMUR Seorang pengendara sepeda motor yang sedang berboncengan tiba-tiba dikroyok saat berpapasan rombongan iring-iringan pengantar jenazah Tak terima dengan perlakuan ini Korban lalu melaporkan kejadian itu ke Polsek Sungai Pinang Samarinda Korban merasa keberatan lantaran dirinya dipaksa berhenti saat berpapasan iring-iringan jenazah dan mendapatkan perlakuan pengeroyokan Arah itu berlawanan, saya jadi dipaksa berhenti entah urgensinya apa karena menurut saya tidak ada urgensinya ketika pengantar jenazah kondar lain harus berhenti dan mengalah Jadi saya hanya jalan pelan-pelan dari arah berlawanan di pinggir sekali-pinggir kiri tanpa menghadang yang bulan dan pihak pengantar jenazah itu langsung menyetop saya menghadang saya dari arah depan lalu tanpa adung mulut, tanpa basi-basi langsung memungkul saya dan juga terkandung wanita saya Tak butuh waktu lama, tiga pelaku penganiayaan terhadap dua orang pengendara motor ditangkap reskrim polsek Sungai Pinang Para pelaku nekat menganiaya korban lantaran emosi karena mengira korban tak ingin menepi Akibat perbuatan ini, tiga tersangga kini disangkakan pasal tentang penganiayaan dengan ancaman kurungan maksimal lima tahun penjara Rijal Mustafa, Jasmine Jafar, Kompas TV Samarinda, Kalimantan Timur